Program pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS di Desa Sungai Puar, Kejamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, mulai menulai sorotan dari masyarakat setempat. Pasalnya setelah dibangun pada tahun 2018 lalu, bangunan yang menghabiskan anggaran ratusan juta tersebut sampai saat ini belum juga difungsikan dan dirasakan manfaatnya oleh warga. Sam Subahri, salah seorang warga desa setempat mengungkapkan, sampai saat ini program saluran air bersih dari PAMSIMAS tersebut belum juga terlihat berjalan, apalagi mengalir ke rumah-rumah warga. Padahal program ini sangat dinanti-nanti untuk kebutuhan sehari-hari, karena mayoritas warga selama ini masih menggunakan air sungai. Warga menduga tidak berfungsinya bangunan ini akibat proses pengerjaan belum rampung 100% hingga akhir masa pengerjaan. Hal ini dibuktikan dari volume pemasangan pipa yang seharusnya diperkirakan seribu meter, namun hanya terrealisasi sekitar 200 meter. Kemarin ada penggalian pipa sekitar 200 meter, cuma pipa ini seribu meter, yang digali cuma baru sekitar 200 meter. Nampaknya setop sampai di situ, apa memang atas itulah bangunan ini, apa memang ada kelanjutan. Ini kami masyarakat tidak tahu juga, apa dananya. Habis, dana sekian itu masa ada bisa masyarakat merasokannya. Bangunan Pemsimas ini diperkirakan menelan dana Rp340 juta, diantaranya persumber dari APBN Rp238 juta, serta APBDES Rp34 juta. Kemudian dari INKES atau Bantuan Tunai Rp13.600.000, serta INKIN atau Bantuan Berupa Tenaga maupun Material sebesar Rp54.400.000. Kedua bantuan ini merupakan swadaya yang dikumpulkan dari masyarakat desa setempat. Terkait persoalan ini, pihak instansi terkait maupun pemerintah desa belum berhasil untuk dimintai keterangan.